Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan juga penonton Youtube dan penonton di internet yang kami kasihi Kita akan lanjutkan sesi yang ketiga dari pelajaran kita Topiknya masih sama Percaya Alkitab adalah firman Tuhan Nah topik ini terdiri dari 5 sub pokok pembahasan Yang pertama apa buktinya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan Yang kedua Alkitab memperkenalkan Allah yang benar Jika Alkitab memang firman Tuhan pasti Alkitab akan memperkenalkan Allah yang benar Yang ketiga Alkitab adalah suap satu buku yang sulit sekali dimengerti Dan yang keempat bagaimana memahami kebenaran Alkitab Dan yang kelima manfaat Alkitab dalam kehidupan umat Kristen Nah saya sudah mengupas dua topik Apa buktinya Alkitab firman Tuhan Alkitab memperkenalkan Allah yang benar Dan topik yang ketiga yang akan kita kupas pada saat ini adalah Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti Jika Anda membaca Alkitab Anda mengatakan Alkitab mudah dimengerti Itu adalah satu pernyataan yang menurut saya keliru besar Saya akan buktikan bahwa Alkitab memang sulit dimengerti Kita akan masuk ke dalam pelajaran dan pembahasan kita Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak seorang pun manusia di muka bumi Tidak seorang pun pendeta Tidak ada seorang pun teolog Meskipun dia adalah seorang profesor teologi Yang berani mengklaim aku sudah menguasai dan mengerti Alkitab Tidak Setiap orang pemahaman terhadap Alkitab mungkin persentasenya berbeda-beda Ada yang bisa memahami 50 persen 60, 70, 80 itu yang berbeda-beda Tapi tidak ada seorang pun yang berani mengklaim saya sudah mengerti Alkitab Seluruhnya tidak akan mungkin terjadi Nah kita akan lihat pembuktian-pembuktian di sini Alkitab adalah nama kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik Dan diakui sebagai firman Tuhan oleh gereja-gereja Nama ini diambil dari bahasa Yunani yaitu Biblia Yang artinya buku-buku Jadi Alkitab yang kita pegang diambil dari istilah Yunani Biblia Artinya adalah buku-buku Karena di dalam Biblia atau di dalam buku-buku ini terangkum ada 66 kitab Karena itu berbagai macam buku Berbagai macam tulisan dari para rasul, nabi, tokoh-tokoh Alkitab Semua ditulis, dirangkumkan menjadi sebuah kumpulan buku Inilah yang disebut dengan Biblia Yang akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Bible Perjanjian lama maupun perjanjian baru Kata perjanjian dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Diterjemahkan itu dari bahasa Yunani yang artinya diateke Diateke itu artinya perjanjian Nah perjanjian terbagi dua perjanjian lama dan perjanjian baru Ini sekilas kita memahami tentang Alkitab Dua Alkitab perjanjian Kita akan lihat penjelasan dan pengurayannya Perjanjian lama dan perjanjian baru Masa penulisan jumlah kitab pasal bahasa diakui Dan bagaimana forum yang mengakui Alkitab itu Kita perbandingkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru Perjanjian lama Masa penulisan itu memakan waktu seribu tahun lebih Sedangkan perjanjian baru masa penulisan itu dari kitab Markus sampai kitab Wahyu Hanya kurang lebih seratus tahun Karena kitab pertama yang ditulis bukan kitab Matius Justru menurut para teolog adalah kitab Markus Kemudian jumlah kitab Di perjanjian lama ada 39 kitab Perjanjian baru ada 27 kitab Sedangkan pasalnya Di perjanjian lama ada 929 pasal Sedangkan di perjanjian baru ada 260 pasal Total 11.9 pasal Dalam perjanjian lama penulisannya menggunakan bahasa Ibrani Tentu Ibrani ini bukan Ibrani yang seperti yang kita kenal sekarang Itu Ibrani kuno yang agak sulit dimengerti Sedangkan di dalam perjanjian baru Bahasa yang dipakai untuk menulis Alkitab adalah bahasa Yunani Kenapa dipakai bahasa Yunani? Karena pada saat kitab ditulis yang dominan saat itu adalah bahasa Yunani Karena Yunani dibawa Alexander Agong Sempat menguasai banyak negara di dunia pada saat itu Dan pengaruh dari Yunani pada saat itu sangat-sangat kuat Bahkan pengaruh Yunani masih terasa sampai hari ini Jika Bapak Ibu membaca majalah Ketemu Zodiac Bapak Ibu melihat Zodiac Itu adalah pengaruh Yunani Bahkan planet-planet kita Venus, Neptunus, Pluto Semua itu adalah nama-nama dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani Nah andai kata hari ini mau menulis kitab suci Kalau tidak bahasa Mandarin pasti bahasa Inggris Karena dua bahasa itulah yang mendunia pada saat ini Kemudian tahun diakui sebagai kitab suci Perjanjian lama diakui pada tahun 100 Masehi Baru diakui inilah kitab suci Sedangkan perjanjian baru diakui tahun 397 Masehi Masing-masing Alkitab perjanjian lama diakui di dalam satu kongres namanya Kongres Jamnia Sedangkan perjanjian baru di tahun 397 lewat Kongres Chartagel ketiga Nah inilah sekilas pemahaman dan penjelasan tentang kitab suci ini Dari kitab-kitab ini Kita akan melihat bahwa Alkitab yang terdiri dari 1189 pasal Terdiri dari 31.102 ayat Dan sudah diterjemahkan lebih dari 6.000 bahasa di dunia Luar biasa ya Bapak Ibu Ternyata di dunia yang dihuni sekitar 200 negara Yang terdiri dari kurang lebih 7 miliar manusia Terdapat ribuan bahasa Tapi Alkitab sudah diterjemahkan di dalam 6.000 bahasa Ini satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa Kayaknya tidak ada kitab suci Yang terjemahannya lebih hebat daripada Alkitab Karena Tuhan menghendaki bahwa Alkitab ini bisa dibaca oleh segala bangsa di dunia Karena Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, suku, dan bahasa di dunia Nah lalu bagaimana pembagian kitab-kitab ini Kita lihat pembagian dulu di dalam perjanjian lama Perjanjian lama Kitab ini dibagi menjadi 3 bagian Yang pertama adalah hukum Taurat Atau yang disebut Torah Hukum Taurat terdiri dari 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa Yang disebut Taurat Musa Terdiri dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan Ini bagian pertama Nah bagian kedua adalah kitab Nabi-Nabi Yang disebut dengan Nefim Nefim ini lalu dibagi lagi ada Nabi pertama dan Nabi kemudian Dan kadang-kadang ada orang juga membagikannya menjadi 2 bagian Nabi-Nabi besar dan Nabi-Nabi kecil Nah selanjutnya bagian yang ketiga disebut tulisan-tulisan Atau dikenal dengan istilah ketubim Nah ketubim ini meliputi syair-syair Kemudian kitab yang berkaitan dengan banyak doa-doa Kitab hikmat diantaranya masmur, amsal, pengkotba, dan lain sebagainya Nah ini pembagian dalam perjanjian lama Tapi secara khusus Tuhan Yesus juga pernah melakukan pembagian Kitab suci perjanjian lama terdiri menjadi 3 bagian Kita lihat pembagian Tuhan Yesus Dalam Inci Lukas 24 ayat 44 Ia berkata kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan keparamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Ia ini bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Masmur Tuhan Yesus membagi kitab perjanjian lama terdiri dari 3 bagian Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Masmur Lalu kenapa kitab Masmur ini diberdirikan sendiri satu bagian? Karena penulis kitab Masmur ini bukan hanya satu orang Di dalamnya ada Raja Daud Ini penulis terbanyak pasalnya di dalam kitab Masmur Nah di dalamnya ada juga Salomo, ada juga Nabi Musa Satu sisi Nabi Musa menulis 5 Tauratnya Tetapi di dalam kitab Masmur Musa juga menulis Salah satunya adalah Masmur Pasal yang ke-90 Di sana yang tulis adalah Nabi Musa Ini pembagian Tuhan Yesus Lalu sekarang kita lihat pembagian dalam perjanjian baru Perjanjian baru dibagi menjadi 4 bagian Bagian pertama adalah Incil atau kitab Incil Yang terdiri dari 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes Dan satu lagi bagian sejarah, gereja Itu hanya ada satu kitab, kisah para rasul Nah selanjutnya bagian yang ketiga adalah surat-surat Nah di sini ada surat Paulus, surat Petrus, dan lain sebagainya Terdiri dari 21 surat Selanjutnya, satulah bagian yang terakhir adalah kitab Nubuat Yaitu kitab Wahyu Nah inilah pembagian di dalam perjanjian baru Nah dokumen perjanjian baru yang pertama ditulis Itu dilakukan oleh rasul Paulus Diperkirakan ditulis antara tahun 48 sampai 60 Masehi Dengan kata lain, sebelum Incil pertama ditulis Yaitu Incil Markus Paulus sudah lebih dulu menulis surat-suratnya Karena pada saat itu gereja memang sudah bertumbuh di mana-mana Paulus menggembalakan jemaat-jemaat waktu itu dengan suratnya Beda dengan zaman sekarang, bisa digembalakan lewat multimedia, telepon, whatsapp, dan sebagainya Dulu mutlak harus lewat surat Nah keempat Incil ini ditulis antara tahun 60 sampai 100 Masehi Dan pada tahun-tahun ini hampir semua kitab perjanjian baru itu ditulis Kitab perjanjian lama ditulis memakan waktu kurang lebih seribu tahun lamanya Tapi perjanjian baru itu memakan waktu hanya kurang lebih satu abad atau seratus tahun Inilah sekilas pemahaman atau pengetahuan tentang kitab suci perjanjian lama Maupun kitab suci perjanjian baru Nah saat ini kita akan memasuki topik pembahasan kita Alkitab adalah sebuah buku yang sulit sekali dimengerti Saya terserang membaca Alkitab Saya mengakui Alkitab sulit dimengerti Saya tidak tahu apakah anda mengalaminya Kalau anda tidak alami berarti anda luar biasa, anda lebih hebat Tapi saya ingin katakan tidak seorang pun yang berani mengklaim Alkitab sudah dia kuasai, dia mengerti Tidak ada satu manusia pun Bukti Alkitab sulit dimengerti Ada beberapa pembuktian yang saya berikan Pertama, murid-murid Tuhan Yesus membaca Alkitab namun tidak mengerti Dicatatkan dalam Lukas pasal 24 Kemudian Sida-Sida Etiovia membaca Alkitab Dia juga tidak mengerti Padahal Sida-Sida Etiovia itu bukan orang sembarangan Dia adalah menteri keuangan dari negeri Etiovia Yang punya seorang Ratu Seri Kandake Pengakuan Rasul Petrus Bahwa kitab yang ditulis Paulus itu memang sukar difahami Artinya sesama penulis Petrus penulis, Paulus penulis Petrus ketika membaca kitab yang ditulis Paulus pun Dia mengakui itu sulit dimengerti Nanti kita akan baca ayatnya sekilas Dan munculnya berbagai macam denominasi gereja di dunia Dengan doktrin berbeda-beda Adalah pembuktian nyata Alkitab sulit dimengerti Jika Alkitab murid dimengerti Tidak akan mungkin Muncul begitu banyak aliran dan denominasi gereja Kita lihat dulu Murid-murid Yesus membaca Alkitab Tidak dimengerti Kita lihat dasar ayatnya Lukas 24 ayat 44 Ia berkata ke mereka Kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Ia ini bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur Artinya kitab suci perjanjian lama Dari Taurat Musa sampai ke kitab yang terakhir Kitab Maliaki Semua itu banyak nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus Pada pelajaran awal saya sudah jelaskan Nubuat di dalam perjanjian lama Sudah ada 3000 lebih yang sudah digenapi secara tepat Nubuat tentang Yesus Kristus saja Ada 300-an Yang satu demi satu digenapi di dalam perjanjian baru Dan Yesus berkata Semua yang tertulis tentang aku harus digenapi Artinya perjanjian lama sudah cukup jelas menceritakan Menjelaskan tentang Yesus Tapi ketika murid-murid Yesus membaca kitab suci perjanjian lama Mereka tetap tidak mengerti Sebagaimana umumnya bangsa Yahudi Mereka baca kitab suci mereka Baka bahasa mereka Kebudayaan mereka Peristiwa terjadi di negara mereka Tetap mereka tidak bisa mengerti Karena Alkitab memang sulit sekali dimengerti Inilah yang menjadi persoalannya Karena ini Alkitab sulit dimengerti Maka kita juga perlu melakukan pembahasan Bagaimana mengemahami kebenaran Alkitab Di topik yang selanjutnya Siden-siden Etiofia membaca kitab suci Dia juga tidak mengerti Kita akan lihat dasar ayatnya Kisah Rasul Pasar 8 Ayat 26-27 Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan Kepada Filipus Katanya bangunlah dan perangkatlah ke sebelah selatan Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza Jalan itu jalan yang sunyi Saat itu artinya ada di Padanggurun Bayangkan Bapak Ibu Ketika ada di Padanggurun Seperti apa kondisinya? Tentu beda dengan jalan sekarang Jalan dulu itu mungkin belum diaspal Selain itu roda kereta yang dinaiki oleh sida-sida itu Pasti belum mengandung angin Artinya pasti gujlak-gujlak Tetapi dia tetap membaca kitab suci Padahal ketika dia membaca itu Pasti mengalami goncangan-goncangan dalam kereta Tidak membuat dia putus asa untuk membaca kitab Artinya sida-sida Etiofia begitu mencintai kitab Merindukan firman Tuhan Tapi ketika dia baca Apakah dia mengerti? Kita lanjutkan pembahasannya Ayat 27 Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiofia Seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharan Seri Kandake Ratu Negeri Etiofia Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah Perhatikan sedikit di sini Bapak Ibu Sida-sida ini adalah seorang pembesar Seorang pejabat negara Nah pejabat penegara posisi dia adalah Kepala perbendaharaan Ratu Negeri Seri Kandake Ratu Negeri Etiofia Dia tuh posisinya pada saat ini setara dengan Menteri Keuangan Bayangkan Seorang Menteri Keuangan negara Etiofia Dan walaupun dia negara Etiofia Tapi dia bisa membaca kitab suci orang Ibrani Padahal untuk membaca kitab Ibrani tidak mudah yang kita bayangkan Kitab Ibrani tulisannya Tulisan Ibrani, Aksara Ibrani itu tidak ada huruf hidupnya Tidak ada vokalnya A-E-I-O-U, nggak ada Semuanya huruf mati atau konsonan Tapi mereka bisa ngerti sama seperti tulisan Mandarin Satu huruf, satu huruf Dan tidak ada yang namanya huruf hidup A-E-I-O-U Karena itulah Sida-sida itu mestinya seorang yang pintar Kalau tidak Dia nggak akan bisa menguasai bahasa Ibrani kuno dengan baik Tapi ketika dia baca apa nggak pengerti Kita lihat ayat 28 Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya Nah salah satu kitab yang dibaca kebetulan saat itu adalah kitab Nabi Yesaya Nah sida-sida Etiopia Walaupun dia orang Etiopia tapi dia menganut agama Yahudi atau Yudaisme Maka kitab suci perjanjian lama itu yang dia baca Lalu kata Roh itu kepada Filipus Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu Nah setelah Filipus sampai ke kereta itu bertemu dengan sida-sida Etiopia Tanpa tendeng ading Filipus langsung bertanya kepada sida-sida itu Kita lihat pertanyaannya Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Luar biasa pertanyaan Filipus ya Kalau orang mungkin segan untuk bertanya Atau bahasa-bahasa dulu Tapi begitu dia datang Eh Tuhan you ngerti gak apa yang you baca? Tapi sida-sida Etiopia luar biasa seorang yang sangat rendah hati Walaupun ditanyakan pada dia itu pejabat menteri keuangan Tapi Filipus seorang pelayan Tuhan kecil Seorang hamba Tuhan kecil Datang dia bertanya Eh you ngerti gak apa yang you baca? Reaksinya seperti apa? Ayat 31 Jawabnya bagaimana aku dapat mengerti Kalau tidak ada yang membimbing aku Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di dalam sampingnya Luar biasa Saya katakan sida-sida Etiopia ini Seorang yang hatinya luar biasa Rendah hati Sangat mencintai Tuhan Melakukan ibadah antar negara Dari Etiopia ke Yerusalem Maka tidak heran sampai Tuhan mengutuk seorang malaikatnya untuk bertemu Seorang malaikatnya meminta supaya Filipus ketemu dengan sida-sida ini Ini dari sorga melihat bagaimana sida-sida itu di mata Tuhan Seorang yang benar-benar mencari Tuhan Kita lihat di ayat 31 itu sangat jelas dikatakan Dia gak akan mengerti kalau tidak ada yang membimbing dia Berarti seorang yang pintar baca Alkitab tidak menjamin orang mengerti Ayat 32 Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Demikianlah ia tidak membuka mulutnya Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya Sebab nyawanya diambil dari bumi Bapak Ibu bisa ngerti gak? Inilah yang namanya nubuat Nubuat Yang dimaksudkan ini siapa? Sida-sida baca Dia juga gak mengerti Apakah Bapak Ibu bisa mengerti ayat 32-33 yang dibaca oleh sida-sida di kitab Nabi Yesaya? Mungkin kalau Anda katakan Oh saya ngerti itu nubuat tentang Yesus Kristus Sekarang kan kita bisa mengerti karena Yesus memang sudah lahir Tapi ketika dia membaca itu dia belum tahu, belum kenal Dan belum pernah mendengar Yesus itu yang menggenapi ayat ini Belum pernah Sehingga tentunya dia bertanya-tanya Apa yang dimaksudkan disini? Maka saya katakan tadi Bahwa nubuat tentang Yesus Kristus Banyak sekali ratusan Salah satunya adalah ayat di dalam Yesaya ini Rasul Petrus adalah seorang penulis kitab suci Namun Rasul Petrus juga mengakui bahwa kitab suci itu memang sulit dimengerti Jadi ketika dia mendapatkan tulisan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus Dia baca dan dia akui bahwa ini memang sulit dimengerti Nah jika sama-sama penulis kitab saja mengakui Alkitab ini sulit dimengerti Ini membuktikan bahwa kita memang sulit difahami Karena ada rahasia tertentu yang disampaikan Allah oleh Pak kepada Paulus yang Petrus sendiri belum memahaminya Berikut kita lihat bagaimana komentar Petrus terhadap kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus 2 Petrus pasal 3.15.16 2 Petrus 3.15 Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya Jadi Petrus katakan Paulus ini seorang yang sangat berhikmat Bagian sebelumnya saya sudah katakan penulis kitab suci ini rata-rata pendidikan rendah Tapi Paulus pendidikannya sangat tinggi Karena itu dia menulis banyak kitab Mungkin seluruh penulis kitab suci di perjanjian lama sampai perjanjian baru Yang paling banyak menulis kitab suci adalah Rasul Paulus Nah tanggapan Petrus terhadap yang ditulis oleh Paulus itu seperti apa Lihat ayat 16 Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami Perhatikan yang dikatakan Petrus Banyak tulisan Paulus di dalam suratnya sukar difahami Tentu Petrus sudah membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus dulu Baru dia bisa tahu bahwa ini bagian ini bagian ini sulit dimengerti Kalau tidak ditapsirkan atau tidak dijelaskan dengan hati-hati akan masalah Sehingga kalimat selanjutnya Petrus berkata Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya Memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Karena tidak mengerti tulisan Paulus Salah tapsir terjadilah pemutarbalikan Yang paling-paling bahaya adalah kebinasan Karena kitab suci adalah penonton kita menuju ke sorga Ketika kita salah tapsir alam Pengajaran kita terjadi kebalikannya Kebinasan yang akan kita alami Karena kita sudah kehilangan sang penonton Inilah penekanan Petrus Bahwa kitab suci yang ditulis Paulus sulit dimengerti Selanjutnya timbul banyak denominasi gereja dengan doktrin yang berbeda-beda di dunia Semua ini membuktikan alkitab sulit dimengerti Jika alkitab muda difahami muda dimengerti Agama Kristen tidak akan mungkin pecah menjadi dua bagian besar Yaitu agama Katolik dan agama Kristen Protestan Bapak-Ibu Nah masing-masing punya paksiran Masing-masing punya pandangan sendiri Kristen maupun Katolik Padahal kitab suci kita sama Satu Tapi muncul dua agama berbeda Jika kitab suci berbeda Memunculkan agama berbeda wajar Karena kitab suci nya berbeda Tapi jika kitab suci sama Memunculkan dua agama yang berbeda Menurut saya tidak wajar Kenapa bisa terjadi ketidakwajaran ini Karena memang alkitab sulit dimengerti Kalau semudah dipahami antara Kristen dengan Katolik Tidak akan beda tafsiran Tidak akan beda pandangan Itu yang jadi problemnya Padahal dua-dua kelompok ini banyak teolog-teolog Banyak profesor-profesor teologi Tetap saja kedua kelompok Kedua kubu Tidak bisa dipersatukan Karena masing-masing punya pemahaman yang berbeda Nah selanjutnya Yang paling parah mengalami perpecahan itu Justru dideral agama Kristen Protestan Nah sejak saat itu Sejak Martin Luther melakukan reformasinya Setelah itu gereja mengalami perpecahan-perpecahan Sampai hari ini Hingga saat ini di seluruh dunia Gereja Kristen terpecah menjadi Lebih dari seribu denominasi gereja Bayangkan Bapak Ibu Satu alkitab Tapi memunculkan seribu denominasi gereja Dengan doktrin berbeda-beda Bukan ini masalah Kenapa masalah ini bisa muncul Alkitab sulit dimengerti Dan di Indonesia Saat ini Di catatan Bimas Kristen Terdapat 324 sinode gereja Dan ini masih bisa terus berkembang Karena Belakangan diberikan kelonggaran Untuk dapat izin sinode gereja Dengan beberapa Persyaratan administrasi Pertama Punya jembat minimal 10 ribu Jadi kalau mau izin sinode KTP jembat 10 ribu Minimal harus dikumpulkan Di setor Nah kayaknya bisa berapa Puluh kantong Nah setelah itu Sudah punya cabang Minimal 15 provinsi Di seluruh Indonesia Nah itu di antara Persyaratan-persyaratan Dapatkan izin sinode Karena itu Saya ingin tegaskan Bukan jaminan bahwa Orang yang berpendidikan tinggi Pasti bisa memahami alkitab Tidak menjamin Yang kedua Seorang hamba Tuhan Walaupun lulusan teologi terbaik Pasti Tidak bisa mengerti alkitab Secara keseluruhan Mengerti berapa persen Mungkin Iya Tapi keseluruhan Tidak akan mungkin Terjadi Tekun membaca alkitab Juga tidak menjamin Seseorang pasti mengerti alkitab Karena ketekunan Tanpa pimpinan Tuhan Tidak akan bisa mengerti alkitab Kita lihat yang namanya pendidikan Ada dua Pendidikan umum Dan pendidikan teologi Yaitu STT Nah pendidikan umum Ketika kita sekolah Di sekolah umum Kita akan mendapat gelar akademis Sesuai dengan ilmu Bidang ilmu Yang kita pelajari Sedangkan pendidikan teologi Hanya ada tiga gelar yang diberikan Sarjana teologi S1 Magister teologi S2 Dan dokter teologi S3 Nah S1, S2 maupun S3 Lulusan STT terbaik sekalipun Tidak menjamin bahwa Sang lulusan itu Sudah bisa mengerti alkitab secara keseluruhan Tidak bisa Karena buktinya banyak pendidikan lulusan Di teologi terbaik pun Masih beda pandangan Yang satu dengan yang lain Terhadap kebenaran-kebenaran alkitab Memang alkitab sulit dimengerti Kenapa alkitab bisa sulit dimengerti? Ada beberapa faktor Kita lihat Karena alkitab itu adalah firman Tuhan Jika alkitab itu mudah dimengerti Artinya Tuhan juga mudah dimengerti Kalau Tuhan mudah dimengerti Berarti Tuhan itu tidak misteri lagi Tapi Tuhan itu memang misteri Tuhan itu maha kuasa Dan tidak ada seorang pun dengan otaknya yang kecil Bisa memahami Tuhan yang begitu besar Pencipta langit, bumi dan segala isinya Sulit difahami manusia Justru karena manusia tidak bisa mengerti Allah Tidak bisa mengenal Allah Muncullah banyak agama dan kepercayaan di muka bumi ini Kalau semua orang mudah sekali mengenal Allah Mestinya tidak akan muncul banyak agama dan kepercayaan di muka bumi Allah misteri Nah kalau Allah itu misteri Berarti kitab suci Firman Allah juga penuh dengan misteri Tidak mudah untuk difahaminya Bagaimana kita dengan otak kita Bisa mengerti jalan pikiran Tuhan Itulah firman Tuhan Karena Tuhan dengan firmannya Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Yohanes 1-1 Pada mulanya firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu adalah Allah sendiri Kalau Allah sulit dimengerti Artinya firmannya juga sulit sekali dimengerti Matthew pasal 13 ayat 13-14 Kita akan lihat Kenapa Alkitab sulit dimengerti Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka Karena sekalipun mereka melihat Mereka tidak melihat Dan sekalipun merendengar Mereka tidak mendengar dan tidak mengerti Maka pada mereka genaplah nubuat yesaya yang berbunyi Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap Nah kenapa Alkitab sulit dimengerti Karena penulisan Alkitab banyak menggunakan simbol-simbol Lambang-lambang Banyak baik perjanjian baru maupun perjanjian lama Kemudian banyak nubuat-nubuat Tadi saya bagian awal saya sudah katakan Nubuat di dalam Alkitab itu mencapai 6.000 lebih nubuat Nah sebagian sudah digenapi Karena nubuat-nubuat inilah membuat kita sulit sekali mengerti Karena nubuat ini tidak gamblang Bukan matematis Yang namanya nubuat itu perlu penjelasan Perlu penafsiran, perlu pengurayan Sedangkan kalau matematis kan 2 tambah 2, 4 2 kali 2, 4 Itu kan matematis Tapi nubuat itu tidak seperti itu Kalau kita tidak bisa melihat Maka tidak akan bisa mengerti Kadangkala yang namanya nubuat itu ada multi penggenapan Nah ibarat gunung Di atas di gunung ini dibaliknya ada gunung lagi Kalau kita berdiri disini kita hanya melihat gunung yang ada di depan kita Tapi setelah kita naik di atas gunung itu baru tahu Di belakangnya ada gunung lagi Ini itu namanya multi penggenapan Satu kali digenapi akan digenapi yang akan datang Kemudian gaya bahasa Di dalam Alkitab banyak menggunakan gaya bahasa Kalau kita tidak memahami gaya bahasa Alkitab Maka kita juga akan tercoba Mungkin di sekolah Bapak Ibu pernah mengikuti gaya bahasa Misalnya gaya bahasa personifikasi Apa itu personifikasi? Benda mati diibarkan hidup Salah satu penulis dan penyanyi Penulis lagu dan penyanyi yang cukup terkenal di Indonesia Saya suka lagu-lagunya yang banyak bercerita tentang alam Banyak menggunakan gaya bahasa personifikasi Personifikasi yaitu Ebit GAD Misalnya bertanyalah kepada rumput yang bergoyang Ini salah satu cuplikan lagunya Emangnya rumput bisa kita tanyai? Tidak akan bisa Tapi rumput diibarkan hidup Kalau engkau punya masalah Problem bertanya padahal rumput Dia akan kasih jawaban Itu menurut lirik lagunya Ketika terjadi tsunami Beliau mengubah sebuah lagu Lihatlah ombak berlari berkejar-kejaran Nah yang bisa berlari kan hanya manusia atau makhluk hidup Ombak kok bisa berlari Tapi ombak diibarkan hidup Nah sama juga di Alkitab Gunung batu perlindunganku Batu bisa melindungi anda Kenapa? Karena itulah gaya bahasa Dan di timur tengah Khususnya di Israel Yang namanya gunung batu Memang satu gunung itu dari batu Memberikan perlindungan Artinya anda masuk ke dalam gua tersebut Perumpamaan Nah perumpamaan juga banyak dipakai Tuhan Yesus banyak menggunakan perumpamaan Seperti yang dicatatkan di Matthew 13-13 Yesus menggunakan kata-kata perumpamaan Lalu kebudayaan Untuk bisa memahami Alkitab Kita juga harus memahami kebudayaan Lokasi, penulis, kebudayaannya seperti apa Dan setelah itu kitab termetrai Kitab termetrai itu artinya Alkitab itu seperti gulungan kertas Sebelum waktunya metrai dibuka Anda tidak bisa lihat gulungan di dalamnya Nah kalau waktunya sampai Baru gulungan itu buka Baru kita bisa mengerti Karena itu tidak ada seorang pun yang berani mengklaim Sudah memahami Alkitab Selama Alkitab masih termetrai Seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu Metrai-metrai untuk membuka kitab Anda tidak akan bisa mengerti Belum waktunya mengerti Itulah yang menyebabkan Alkitab sulit di mengerti Nah saya ambil contoh sedikit Bapak Ibu Ular Oke Ini simbol Satu sisi Ular itu simbol menunjukkan iblis Tapi di sisi lain Ular itu juga menunjukkan Yesus Karena itu kalau Anda mengatakan Ular adalah iblis Anda akan terjumpa Bahwa ternyata ular Satu sisi juga menunjukkan Yesus Nah kita lihat dasar ayatnya Wahyu 12 ayat 9 Dan naga besar itu si ular tua Yang disebut iblis atau satan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Di Wahyu 12 ayat 9 Ular itu menunjukkan iblis Tapi ayat ini beda Yohanes 3 ayat 14-15 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Artinya apa? Ketika bangsa isra ada di padang gurun Mereka berontak Lalu Tuhan marah dan mengirimkan banyak sekali ular tedung Untuk menggigit mereka Nah setelah itu mereka bertobat Berseru mohon pengampunan Lalu Tuhan bersuruh ke para Musa Buatlah seekor ular tembaga Setelah itu kamu tegakkan Artinya ular tembaga itu ditancapkan di tempat yang tinggi Dengan sebatang piang Ternyata itu adalah simbol Tentang Yesus Kristus yang akan disalibkan Untuk menembus dosa-dosa manusia Nah ini ular Kan itu harus difahami Sama juga contoh yang lain Singa Satu sisi singa itu menunjukkan iblis Dan sisi lain singa itu menunjukkan Yesus Singa menunjukkan iblis Kita lihat di 1 Petrus 5-8 Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis Berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum-ngaum Dan mencari orang yang dapat itulahnya Singa Diibarkan dengan iblis Karena ganas pembunuh Dan lain sebagainya Sedangkan singa Yehuda Justru menunjukkan Yesus Sama-sama singa Ini singa menunjukkan iblis Singa Yehuda menunjukkan Yesus Kristus Nah inilah yang harus kita pahami Dalam satu benda Singa menunjukkan dua arti Nah itu membuat Alkitab sulit kita mengerti Kalau kita tidak hati-hati memahaminya Menaksirkannya akan terjadi masalah Nah contoh yang lain Alkitab ditulis dengan makna kiasan Unta masuk lubang jarum Bapak-Ibu kita baca dulu ayatnya disini Unta masuk lubang jarum Matius 19 ayat 23 Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Wah kalau kita baca ayat ini Rasanya tipis harapan Orang kaya sulit masuk sorga Tapi apakah orang kaya tidak bisa masuk sorga Itu yang menjadi tantangan bagi kita Untuk kita pahami Nah ayat yang ke 24 lebih parah lagi Sekali lagi aku berkata kepadamu Lebih mudah seekor unta Masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam kerajaan Allah Kalau anda baca di ayat 24 Tipis bahkan tidak ada harapan Bagi orang kaya untuk masuk sorga Apakah ayat ini bermaksud Bahwa Yesus tidak menginjinkan Atau tidak membuat Membuat orang kaya Susah masuk sorga Tentu tidak Satu kali saya punya mahasiswa teologi Kotbah Kebetulan waktu dia kotbah Saya ada Dan saya duduk di belakang Mendengarkan kotbah dia Walaupun saya dosen Tapi karena jadwal dia Saya suruh Dia naik Silahkan naik Saya sebagai dosen Melihat dari jauh Nah ternyata mahasiswa saya itu Cukup kreatif Jadi waktu dia kotbah Dia menggunakan alat peragak Ternyata dari rumah Dia bawa sebatang jarum Jarum jahit Untuk jahit baju Nah waktu dia kotbah Kebetulan ayat ini yang dikutip Lalu selesai Baca ayat ini Kemudian Dia dari mimbar Diangkat sebuah jarum Pendek kecil Dia tanya Bapak Ibu kelihatan gak Jarum itu dari tempat Bapak Ibu Lihat Duduk Jarum ini begitu Kecilnya Bapak Ibu Nah Jangankan Seekor Seekor Unta Masuk ke lubang jarum ini Benang aja susah Jangankan Seekor Unta Masuk ke lubang ini Bulu Unta saja Tidak bisa masuk ke dalam Jarum ini Demikianlah Orang kaya Sulit masuk Soria Setelah dia kotbah Kalimat itu Saya perhatikan Orang-orang kaya Di dalam jemaat itu Mukanya setengah pucat Bapak Ibu Artinya Seakan-akan Habislah kami Tidak akan bisa selamat Selamat lagi Oke Nah Selesai kotbah Lalu secara pribadi Saya dekati Hei Anak muda Kamu Kotbah kreatif Tapi kamu Sudah Pikirkan gak Apa yang dimaksudkan Lubang Unta masuk Lubang jarum Akhirnya dia berkata Ya itu Ayatnya seperti itu Yang tercatat Bagaimana Dia tunjukkan Jalumnya Bagaimana Unta bisa masuk Keluar Lubang jarum Yang begitu kecil Jangankan Untanya Bulu ontanya Gak bisa masuk ke sini Pak pendeta Dosen Saya katakan Yusahlah Taksir Bukan begitu Maksudnya Dan akhirnya Saya jelaskan Yang dimaksudkan Lubang jarum Itu apa Kita lihat Lubang jarum Nah di kota Yerusalem Itu ada Satu pintu gerbang Besaran Nah pintu gerbang Ini selalu terbuka Setiap hari Setiap hari Supaya orang bisa Keluar masuk Transaksi Perdagangan Dan sebagainya Inilah yang disebut Pintu utama Tapi Ada saat tertentu Pintu gerbang utama ini Akan ditutup Terutama di hari Sabat Di hari Sabat Pintu gerbang utama Ditutup Lalu Di samping Dari pintu gerbang utama itu Ada sebuah pintu kecil Bapak Ibu perhatikan Ini dia Nah inilah yang dimaksud Dengan lubang jarum Jadi yang dimaksud Lubang jarum itu Bukan jarum jahit Bapak Ibu Tapi sebuah pintu kecil Yang ada di Pintu gerbang besar itu Itu yang disebut Lubang jarum Nah untuk masuk ke sana Bagi orang mungkin Tidak ada masalah Bapak Ibu Kita bisa lewat Karena memang Seukuran dengan orang Tapi ketika Ontah Nah ini yang jadi masalah Bapak Ibu Perhatikan Ontah begitu besar Nah untuk masuk Ontah untuk masuk Harus ada syaratnya Syaratnya adalah Semua barang yang ada Di atas punuknya Ontah harus diturunkan Nah ibarat Ontah itu Ibarat orang kaya Untuk bisa masuk Sorga Anda tidak boleh Terikat pada kekayaanmu Karena dengan kekayaanmu Seringkali engkau Sombong Kadangkala pendeta pun Anda perintah Anda atur Dengan kekayaanmu Tidak boleh Pendeta itu Hamba Tuhan Tidak boleh Dengan kekuatan engkau Engkau kendalikan Makanya kadangkala Saya sedih juga Ada hamba-hamba Tuhan Yang dikendalikan oleh Orang-orang kaya Sehingga Dia bukan lagi Hamba Tuhan Tapi hamba orang kaya Mestinya tidak boleh Seperti itu Nah yang kedua Untuk masuk ke sana itu Ontah harus merangka Karena Ontah itu tinggi Bapak ibu pernah melihat Ontah Satu kali Waktu saya ke Mesir Kita Tur ke sana Nah sampai di Mesir Ketika foto-foto Piramid Eh ada seorang Di sana Menawarkan Maksudnya Dia bantu Untuk fotoin Saya pikir baik hati Juga orang Mesir di sana Nah dia ngomong Free Tapi dia kasih koda Maksudnya dia mau fotoin Tapi free Saya pikir Wah baik hati juga Lalu saya kasihkan kamera saya Nah waktu saya kasih kamera saya Dia suruh naik Ontah dia Wah saya pikir Wah bagus juga ya Foto di atas Ontah Free lagi Yaudah Setelah saya naik Waktu saya naik Ontahnya itu dalam Kondisi lagi jongkok Saya naik Gak ada masalah Nah setelah saya naik Lagi-lagi Tepuk Ontahnya sekali Langsung ontahnya Bangkit berdiri Anda tahu Ternyata ontah itu tinggi Bapak Ibu Kalau ontah Biar dewasa Kita jalan di bawah perut Ontah Masih bisa lewat Kepala kita Artinya tinggi Nah yudah Setelah itu dia foto Cepret-cipret Kiri-cipret kanan Saya pikir Wah syukur dah Saya ketemu sama orang demikian Bisa bantu foto-foto Nah setelah dapat foto Selesai Hampir 10 cepretan Setelah itu dia berkata Money Money Wah Ternyata saya dibohongin dia Tadinya free Sekarang selesai foto-foto Money Money Dan saya gak mau kasih Oke Nah karena saya gak mau kasih Yaudah Dia pergi Ontah ditinggal sama dia Oke Dia tahulah ontah gak akan kemana-mana Nah tinggal saya di atas ontah Mau lompat ke bawah Terlalu tinggi Akhirnya terpaksa lagi Saya panggil Hei panggil kesini Oke Nah setelah saya panggil Dengan muka agak kesal Karena tadi dia ngomongnya free Terpaksalah keluarkan dolar Kasih dia Setelah kasih dia Dia gak tau tepuk ontahnya sekali Lalu ontahnya jongkok lagi Baru saya bisa turun Ya Karena itu Ontah kalau tidak merangka Tidak akan bisa masuk ke pintu Gerbang yang kecil ini Itulah jarum Lubang jarum Karena itu kita harus bisa memahami Makna di dalam arkitab ini Oke Ini ada istilustrasi Karena arkitab ini sulit difahami Maka seringkali terjadi Mispersepsi Antara manusia Dengan alat Mispersepsi Bagaimana mispersepsi Coba Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu coba hitung Balok ini ada berapa batang Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu yang nonton acara ini Coba lihat Balok yang ada di layar ini Ada berapa batang Oke Berapa batang Bapak Ibu Sudah hitung Berapa Saya yakin Bapak Ibu akan mengatakan Oh ada tujuh batang Betul tujuh batang Nah sekarang kita lihat ujungnya Ada berapa batang Bapak Ibu Lima batang Jadi yang salah ini siapa Orangnya yang sebelah kiri atau sebelah kanannya Kalau disuruh berdebat seharian Tidak akan selesai Karena dari sebelah sini Kelihatan ada Tujuh batang Tapi dari sebelah sini Kelihatan hanya ada Lima batang Nah itulah Pemahaman tentang Alkitab Nah yang satu Menafsirkan begini Yang satu Menafsirkan begitu Maka terjadilah Mispersepsi Antara manusia dengan Allah Seringkali Allah maksudnya begini Kita tangkapnya begitu Tidak akan Bisa sama Atau Karena Alkitab Memang sulit Sekali Dipahami Misalnya kita lihat Contoh sudut pandang Allah Saya Ada satu topik Tentang basuh kaki Coba baca Di Yohanes Pasal 13 Ayat 14 Ayat 14 Ayat 15 Jadi Jikalau aku Membasuh kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun Wajib saling Membasuh kakimu Sebab aku Telah memberikan Suatu teladan Kepara kamu Supaya kamu juga Berbuat sama Seperti yang telah Kuperbuat keparamu Menurut Bapak Ibu Yohanes Pasal 13 Ayat 14 Ayat 15 Perintah Tuhan Atau bukan Coba renungkan Baik-baik Basuh kaki itu Perintah Tuhan Atau bukan Nah kalau Basuh kaki itu Perintah Tuhan Kenapa Tidak dilakukan Nah inilah masalahnya Nah lalu Gereja Ada sekelompok gereja Atau persekutuan Ini jumlahnya sedikit Melakukan Pemasuhan kaki Nah apakah Yang mereka lakukan Betul Betul kebasuh kaki Harus dijalankan Nah disinilah Pro dan kontra Basuh kaki terjadi Maksud Tuhan Dengan maksud manusia Beda Andai kata Basuh kaki itu Memang benar-benar Perintah Tuhan Yesus Yang harus dilakukan Pakai basuh Pakai air Tapi gereja Tidak lakukan hari ini Berarti kita sudah Mispersepsi dengan Allah Kita dengan Tuhan Yesus Sudah beda Kenapa bisa beda Karena Alkitab Memang sulit Difahami Atau ini Bapak Ibu Tentang hari Sabat Di keluaran Pasal 20 Ayat 8-9 Ingat dan kuduskan Hari Sabat Tuhan menciptakan Langit bumi Menciptakan bumi Dan sekali isinya Enam hari Nah hari ketujuh Tuhan Allah beristirahat Nah waktu Allah beristirahat Apakah Allah yang beristirahat Atau istirahat itu Allah berikan supaya manusia Yang beristirahat Nah coba kita renungkan Nah apakah Hari Sabat itu Masih perlu dilakukan Karena faktanya Tuhan Yesus Memegang hari Sabat Menguduskan hari Sabat Itu dicatatkan Dalam Lukas Pasal yang keempat Ayat 16 Dan ayat 31 Demikian pula Murid-murid Tetap memegang hari Sabat Sebagai hari ibadah Tapi hari ini kan Gereja-gereja Sudah tidak pegang hari Sabat Sebagai hari ibadah Nah kira-kira Hari Sabat itu Masih perlu dilakukan Atau tidak Seandainya Tuhan berkata Hari Sabat Sudah tidak perlu dilakukan Tapi Advent Gereja Advent melakukan Berarti Advent Tidak sesuai dengan Kehendak Tuhan dong Nah atau sebaliknya Tuhan menghendaki Hari Sabat Tetap dilakukan Tapi gereja hari ini Mayoritas tidak Memegang hari Sabat Sebagai hari ibadah Berarti kita dengan beda Dengan Tuhan sudah beda Hari Sabat Jatuhnya itu adalah Hari Sabtu Kalau benar hari Sabat Masih perlu dipegang Berarti ibadah Yang sebenarnya itu Adalah hari Sabtu Bukan hari Minggu Mana yang benar Sedangkan kita Ibadahnya hari Minggu Nah inilah contoh-contoh Mispersepsi Antara Allah dengan kita Karena Alkitab Sulit difahami Karena Alkitab Sulit dimengerti Maka Berpotensi Terjadi Kesalahan Tafsir Di antara Hamba Tuhan yang satu Dengan hamba Tuhan yang lain Nah perhatikan Balok yang tadi Saya pendekkan Ini sudah pendek Bapak Ibu Yang satu Mengatakan baloknya Ada empat batang Yang satunya Mengatakan baloknya Ada tiga batang Ini siapa yang salah Dan siapa yang benar Kalau dibiarkan Bertengkar Sampai besok Pagi Tidak akan ada Solusinya Betul Nah inilah contoh Penafsirah Alkitab Sudut pandang Satu pendeta Dengan pendeta lain Berbeda Nah dari sudut pandangnya Dia bangunlah Sebuah teori Dibangunlah Sebuah kebenaran Akhir menjadi sebuah Dokterin yang dipegang Oleh gereja dia Nah inilah yang jadi masalah Alkitab sulit dimengerti Sehingga sulit dimengerti Muncullah Dokterin yang berbeda-beda Yang satu Gereja berpandangan begini Yang satu Berpandangan begitu Yang satu Pendeta berpandangan begini Pendeta Yang satu Berpandangan begitu Seperti gambar ini Sama-sama balok Tapi yang satu Melihat ada empat Yang satu Melihat ada Tiga balok Inilah yang menjadi Persoalan Lalu apa sih Dampak dari Kesalahan Tapsir Kesalahan Tapsir Dampaknya itu adalah Kebinasaan Kita lihat Apa yang dikatakan Petrus 2 Petrus Pasal 3 Ayat yang ke-16 2 Petrus 3 ayat 16 Hal itu Dibuatnya Dalam semua suratnya Apabila ia berbicara Tentang perkara-perkara ini Dalam surat-suratnya itu Ada hal-hal yang Sukar difahami Sehingga orang yang Tidak memahaminya Dan yang tidak Teguh imannya Memutar balikkan Menjadi kebinasaan Mereka sendiri Sama seperti yang Juga mereka buat Dengan tulisan-tulisan yang lain Sudah 2-3 kali Kita baca ayat ini Kita coba lebih tajam Memutar balikannya Menjadi kebinasaan Mereka sendiri Karena Alkitab Memang sulit dimengerti Tulisan-tulisan Rasul Paulus Memang sulit dimengerti Maka kalau tidak Mengerti Kita salah Tapsir Terjadilah Pemutar balikkan Ujungnya adalah Kebinasaan Jadi jangan main-main Dengan kesalahan Tapsir itu Jangan Anggap remeh Kesalahan Tapsir Karena kesalahan Tapsir akan berakibat Pada Kebinasaan Ini dia masalahnya Bapak Ibu Dulu saya pernah jelaskan Bahwa Kitab suci Alkitab ini Ibarat kompas Bagi seorang Pelayar Di tengah Lautan yang Luas Sebuah kapal Bisa Menumumum Berlayar Sampai ketujuan Bagaimana Apa patokan dia Yaitu kompas Karena itu Kesalahan membaca Kompas Akan mengakibatkan Salah Sasaran Sama juga Dengan Alkitab ini Apabila Apalagi Jika Anda Dipimpin oleh Seorang hamba Tuhan Yang tidak Benar-benar Mengerti Firman Tuhan Kita lihat Matthew 15-14 Biarkanlah mereka itu Mereka orang buta Yang menuntun Orang buta Jika orang buta Menuntun Orang buta Pasti Keduanya Jatuh Ke dalam lubang Perhatikan Bapak Ibu Penuntun Tidak memahami Alkitab disebut Pemimpin buta Lalu yang dituntun Pasti Lebih tidak memahami Lagi Tidak mungkin Seorang jemaat Lebih pintar Alkitab Daripada Pendetanya Dengan catatan Ini pendeta Yang resmi Jeblosan Dari sekolah teologi Karena namanya Pendeta hari ini Ada dua macam Pendeta kejadian Dengan pendeta keluaran Kalau pendeta keluaran Itu pendeta benar-benar keluar Di sekolah teologi Kalau pendeta kejadian Tau-tau Jadi aja Kemarin Masih teriak-teriak Di tanah abang Tau-tau sekarang Sudah teriak Di atas mimbar Jadi pendeta dia Banyak pengusaha Gak pernah sekolah teologi Tapi karena dia punya duit Bisa kumpulkan orang Jadilah dia pendeta Atau gembala Saya kenal banyak Orang seperti itu Nah bisa saja Karena tidak mengerti Alkitab Dia menuntun jemaat Jemaatnya mau dituntun Kemana Kalau seorang gembala Tidak mengerti Alkitab Orang buta Tuntun orang buta Kemana Perginya Disini Perhatikan gambar ini Penuntunnya Pakai kacamata Di belakangnya juga Pakai kacamata Artinya orang buta Tuntun orang buta Dan di depannya Ada sebuah lubang Kalau orang yang pertama Masuk ke dalam lubang Yang kedua ikut gak Pasti ikut Karena itulah Hati-hati Jangan sampai kita punya Pemimpin yang buta Terhadap Alkitab Menurut Anda Angka apakah ini Kita akan coba lihat Bapak Ibu Angka apa menurut Bapak Ibu Angka apa ini Kalau sudah Kita lihat Dari sudut pandang sini Sudut pandang ini Munculnya huruf M Sedangkan Dari Sudut pandang yang sini Muncul huruf W Nah sekarang kita lihat lagi Kalau sudut pandang sebelah sini Munculnya angka 3 Betul? Oke Saya ada satu cuplikan video Nah coba Bapak Ibu Lihat cuplikan video ini Bagaimana angka ini Jadi pertengkaran Antara 3 orang Terima kasih telah menurut Bapak Ibu Dari 3 orang ini Siapa yang benar? Bapak Ibu Dari 3 orang ini Siapa yang benar? Yang satu mengatakan itu huruf 3 Yang satu mengatakan itu huruf W Yang satu lagi mengatakan huruf M Hanya satu huruf Yaitu huruf Sigma Membuat mereka bertengkar atau berantam Nah sebenarnya mestinya tidak perlu bertengkar Kalau mereka mengerti huruf itu adalah Sigma Nah yang namanya Sigma Walaupun kita lihat dari sudut pandang berbeda W Nggak bisa baca W Nggak bisa baca M atau 3 Itu memang tulisan Sigma Maka kita harus tahu Sigma memang tulisannya seperti itu Jadi nggak bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda Sama juga kebenaran Alkitab Walaupun sudut pandang berbeda Kalau kita bisa memahami Alkitab Kita akan mengerti makna yang sesungguhnya dari Alkitab Maka tidak akan timbul perbedaan penafsiran Nah karena tidak memahami Alkitab Terjadilah yang namanya penyesatan Kita akan lihat Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 22 Yesus menjawab mereka Kamu sesat Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah Dengan jelas Yesus katakan Kalau engkau tidak mengerti kitab suci Engkau akan tersesat Bahaya sekali Dan lebih jauh lagi Yesus katakan di Matius 18-7 Celakalah dunia dengan segala penyesatannya Memang penyesatan harus ada Tetapi celakalah orang yang mengadakannya Saya ingin bertanya Coba Bapak Ibu renungkan dengan baik Apakah ada gereja yang sesat di dunia Coba Bapak Ibu jawab Ada enggak Saya yakin Bapak Ibu pasti akan katakan Oh ada Pertanyaan saya Gereja mana yang sesat Coba Bapak Ibu sebutkan Ada gereja yang sesat Pasti Bapak mungkin akan menyebut Nama gereja tertentu Betul Tapi saya ingin katakan Gereja yang Bapak Ibu sesat Katakan sesat gereja ABCD Apakah gereja ABCD merasa dirinya sesat Enggak Justru mereka merasa diri mereka yang benar Sama juga Pertanyaan saya Apakah ada pendeta yang sesat di dunia Ketika saya bertanya demikian Bapak Ibu yang menonton acara kami Pasti berkata Oh ada banyak pendeta sesat Kalau gitu pendeta mana Ketika saya bertanya Mungkin dalam hati Anda langsung menuju Kepada oknum pendeta itu tuh Pendeta ABCD Tapi apakah pendeta ABCD itu Merasa dirinya sesat Enggak Dia juga merasa benar Saya jadi hamba Tuhan Sudah 30 tahunan Saya mempersembahkan diri Dari tahun 1990 Sampai sekarang 30 tahunan Saya belum pernah ketemu Seorang pun pendeta Yang mengatakan Saya punya ajaran Keliru atau sesat Semua pendeta Dari besar maupun kecil Mengatakan ajarannya Sudah sesuai Ajarannya itu Paling Alkitabia Kalau begitu Apakah ada penyesatan Tidak ada satupun Gereja yang mengaku diri sesat Tidak ada satupun pendeta Yang mengaku diri sesat Kalau ada penyesatan Itu tudingan orang Gereja ini Gereja itu sesat Pendeta ini Pendeta itu sesat Tapi mereka Tidak merasa dirinya sesat Sedangkan Yesus berkata Penyesatan Harus Ada Artinya Penyesatan Tidak bisa dihindari Penyesatan Tidak bisa dicegah Dan penyesatan Tidak bisa dihalangi Pasti terjadi Karena apa Penyesatan Bersumber dari iblis Nah saya ada satu topik Bapak ibu Yang sangat bagus Saya menulis sebuah buku Manipulasi penyesatan Iblis dalam gereja Dan Mungkin suatu hari Saya akan bahas topik ini Penyesatan Topik ini cukup panjang Mungkin dibutuhkan waktu Lebih dari 10 sesi Pembahasan Nah akan saya lakukan Dalam mode seminar Kalau bapak ibu tertarik Boleh juga Tapi nanti Kalau bapak ibu Tidak ada waktu Karena kami tahu Ini jaringannya cukup luas Bapak ibu bisa mengikuti Di youtube kami Topik itu sangat bagus Saya katakan bagus Tentang penyesatan iblis Kemudian Bagaimana cara Memahami kebenaran Alkitab Agar terhindar dari penyesatan iblis Ikuti pelajaran kami Yang keempat Bagaimana cara Memahami Alkitab Karena itu Setelah Bapak ibu menonton topik ini Silahkan lanjut lagi Ke topik yang keempat Bagaimana cara Memahami Alkitab Karena topik ini Saya sudah kupas Alkitab itu memang Sulit dimengerti Justru karena Sulit dimengertilah Munculnya berbagai macam Tapsiran Denominasi gereja Dan yang paling mengerikan Penyesatan Nah agar kita Tidak tersusat Dan tidak terjebak Di dalam ajaran Ajaran manusia Dokterin manusia Atau doktrin gereja Kita belajar Bagaimana cara Memahami Alkitab Untuk sesi selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Kita akan berdoa sejenak Tuhan dan Juru Selamat Kami Yesus Kristus Terima kasih Sesi yang ketiga Sudah kami kupas Dan kami bersyukur Bahwa apa yang Sudah kami sampaikan Sudah ditonton oleh Anak-anakmu Oleh umatmu Oleh umatmu Dan semoga Selamat kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati